Sianas, betul sekali. Sekarang saya berada di lokasi kecelakaan terjadi. Ini saya tempat di mana bus yang baru selesai dilakukan evakuasi ini diangkat. Ini proses evakuasi memang sudah dilakukan sejak kemarin, setengah 12 siang, sudah dilakukan proses evakuasi setelah kejadian ini langsung dilakukan proses evakuasi. Bahkan hingga larut malam pun ini terus dilakukan evakuasi dengan alat yang seadanya. Lalu juga dengan orang-orang yang membantu, ini ada warga, ada dinas juga, dinas perhubungan yang membantu, pihak kepolisian yang membantu juga tidak terlalu banyak. Ada di sini, juga membantu di sini dan ini baru selesai diangkat sekitar pukul setengah 6 pagi tadi. Selesai diangkat dan juga 10 kendaraan lainnya juga sudah selesai dilakukan evakuasi. Ada sekitar 10 bangkai kendaraan yang sudah berhasil diangkat. Ini memang proses evakuasi ini cukup sulit dilakukan karena memang selain medan yang licin, tanah yang licin kondisi di sini, juga memang armada yang mengangkut alat berat yang di sini sedikit jumlahnya untuk melakukan proses evakuasi. Sehingga sulit untuk mengangkat bus yang jatuh ke jurang ini, dibawa ke atas tanah itu. Dan selanjutnya juga jika memang teruji bus ini remnya belum begitu, maka KITRANS atau PT KITRANS ini akan mendapatkan teguran dan juga rencananya dinas perhubungan akan menarik izin dari PT Perusahaan KITRANS ini untuk menarik izin peredaran mobil ini melakukan operasi di wilayah Jakarta. Begitu, Sianas.